inilah hasilnya cangkok susu siap kita potong ya ini kita mau potong cangkok susunya cangkok susu alpukat yang telah kita cangkok kurang lebih tiga bulan ya tiga bulan kemarin untuk tutorialnya monggo disimak videonya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau buat cangkok alpukat ya tapi menggunakan teknik cangkok susu karena cangkok biasa itu satu kadang dia hanya bendol aja nomor dua kadang dia keluar akarnya lebih lama nah dengan modal batang bawah seperti ini nanti yang diharapkan ini sebagai pengganti juga ini keluarnya enggak serabut seperti cangkok biasa ya kita lanjut aja langsung Oke Mas ya Bismillahirrahmanirrahim kita kerat dulu kayak orang nyangkok untuk nyetop nutrisinya nanti setelah dikerat kita kerik ya enggak kayak orang nyangkok biasa cuman kita mengandalkannya nanti cangkokannya ini dari batang bawahnya dan dari ini roadstoknya atau silingnya ya nah hampir teorinya sama mirip dengan mangga atau cangkok susu durian hampir cuman bedanya beda waktu ya beda waktu untuk panennya paling cepat itu mangga bisa lima puluh hari sampai dua bulan itu sudah full sedangkan alpukat hamil tiga bulan untuk 20 lama nah ini kita mulai penyayatan nah jadi dikupas di sini oke udah Mas pakai kirpi loh Mas tiga 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 akar nah ini juga yang diember ini ini cangkok susu ini nah ini garu pulih ini nah seperti ini nah cuman kemarin teman-teman pada minta cangkok alpukatnya mana cangkok susu alpukatnya gitu nah ini kita buatkan kita seringnya sih memang mangga kalau untuk alpukat ini kita jarang ke masih untuk sambung kucuk ya karena indukannya beda sama indukan mangga kalau mangga kita indukannya udah besar-besar jumlahnya juga banyak kalau alpukat tidak begitu banyak ya oke kemudian kita eh apa ini belah untuk batang bawahnya nah diusahakan batang bawah ini cari yang agak tua jangan gabus ya yang dalamnya gabus itu jangan jadi nanti kesulitan kalau untuk gabus nah up stop ya Mas nah nih ya jadikan apokat kalau nanggung dia tengahnya itu keluar kayak gabus empuk ya pilih yang 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 seperti ini eh nah tidak tidak seperti gabus ntar 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 kita zoom pelan-pelan nah agak sulit nih cahaya kurang coba kita cari cahaya dulu yang intinya seperti inilah tidak tidak gabus ya oke langsung aja kita pasang tiga akar aja ya hati-hati mas untuk teman-teman mungkin eh ada pertanyaan kemarin eh kalau enggak pakai kokopit itu bisa apa enggak bisa sudah diterangkan di video saya sebelumnya kalau menggunakan tanah itu harus kontrol airnya kalau menggunakan kokopit ini tanpa berpikir kita siram sampai panen enggak masalah ya nomor dua untuk pengikatnya bisa menggunakan plastik es atau plastik PE02 plastik es sama plastik PE02 perbedaannya di ketebalannya sama-sama PE cuman ketebalan es plastik itu 0,3 kalau yang ini 2 nah itu eh ada lagi pertanyaan eh apa enggak perlu dilubangi enggak perlu karena kita menggunakan kokopit sudah eh bisa menahan atau mengikat eh air sampai panen itu cukup eh kalau dilubangi malah jelek nanti dia sudah pada penguapan si air ini malah hilang enggak usah mas langsung ditutup aja mas jadi enggak usah dilubangi kita menggunakan kokopit kokopit itu apa kokopit itu serabut kelapa yang sudah diolah atau dihaluskan ya ini kita menggunakan plastik PE05 kalau untuk pembungkusannya nah ini kita menggunakan lidi nah tujuan lidi ini agak besar aja mas biar nanti awet mas nah besar lagi mas sedikit mas nah yuk sedangkan nah ini biar rapi pemasangan lidi ini agak sedikit sulit untuk pemula ya ya mungkin belum karena belum terbiasa jadi sulit tapi kalau sudah nanti enggak nah cangkok susu ini bisa untuk buah-buahan lainnya ya oke langsung mas rafia siapkan ikat dulu bawahnya ya kita pos dulu nunggu motong rafia ya perlu penting ini nah ini kan seperti ini nah pemasangan seperti ini salah nanti hujan air bisa masuk harusnya ini sisinya ke sini madep ke bawah nah kayak gini mas nah jadi yang ini ke bawah nah jangan ke atas oke setelah itu kita apa tali yang kuat menggunakan rafia itu kan ada beberapa macam rafia ya ada yang kaku besar pilih untuk temen-temen insya Allah lebih enak biarpun kecil dia agak elastis jadi kuat jadi lebih-lebih kuat nah setelah ini kita masukkan kokopit oke lanjut ke media kokopitnya eh seperti ini jadi dia tidak terlalu basah juga tidak kering jadi di dipegang ini dia eh dingin kayak ada airnya tetapi tangan kita tidak basah karena terlalu basah bisa busuk kenapa enggak dilubangi karena satu penguapan apabila hujan keluar masuklah air hujan jadi busuk agarnya oke lanjut ke memasukkan media ya masukkan media kita pause dulu aja ya nanti sekalian biar enggak terlalu panjang eh untuk hasilnya tahap hampir apa akhir yaitu kokopit yang sudah dipadatkan tinggal nali ya ini nah seperti ini di tali nanti kita juga tunjukkan hasil lagi keluar akarnya ya ini prosesnya hampir tiga bulan bahkan tiga bulanan lah kurang lebih beda sama mangga ya kalau mangga 50 hari itu sudah keluar satu bulan sudah keluar 50 hari sudah bisa dipotong dua bulan itu sangat bagus sampai kokopitnya kering nah seperti ini kita tinggal ngikat ininya lagi apa nah tengahnya ini oke lanjut ke video berikutnya ya ini video ini sudah mungkin sering gampang sudah dihafal udah stop disini lanjut ke video hasilnya oke terima kasih lanjut video setelahnya udah ya nanti untuk ini jangan langsung di apa ya seperti ini Nah Ini Akarnya Wow